Bayangan berdarah jilid 21. Tiba-tiba terdengar seseorang tertawa lantang dan berseru, ada teko arak tiada cawan, apakah kejadian ini tidak merusak? Pemandangan tangan kirinya didorong ke depan, teko arak yang sedang melayang datang tiba-tiba berhenti di tengah udara lalu berbelok ke kanan dan meluncur kembali ke muka. Mengikuti gerakan tersebut tangan kanan orang itu pun diayun ke depan dua buah cawan arak segera mengikuti di belakang teko arak tadi melayang ke depan. Antara cawan dan teko tetap terpaut suatu jarak tertentu walau sudah melayang sejauh 3-4 tombak, jaraknya sama sekali tidak berubah. Ketika Bebun Huyai berpaling maka ia kenali orang itu adalah seorang pengemis berperawakan kecil kurus dan berpakaian dekil, dia bukan lain adalah Sanputsya seorang tiangeloopartai Kepang yang sudah lenyap hampir puluhan tahun lamanya. Menjumpai orang itu, Bebun Huyai kegirangan, segera ia berpikir. Taknya nasi orang tua ini masih hidup di kolong langit bahkan menghadiri pula pertemuan orang gagah yang diselenggarakan hari ini dengan hadirnya ini maka kekuatan di pihakku akan bertambah kuat. 20 tahun lamanya tak pernah berjumpa dengan dia, tak disangka wajah maupun tingkah lakunya masih tetap seperti sedia kalah, aku rasa tenaga dalamnya tentu peroleh kemajuan yang amat pesat. Dalam pada itu Senbok Haong telah mendehem berat dan menegur. Tak disangka Sanheng pun turut hadir dalam pertemuanku ini, hal ini benar dua menambah pamar Xiao Teh, sembari bicara dari tempat jauh ia menjura. Xiao Ling mengenali watak Senbok Hang yang angkuh dan tinggi hati dalam pandangannya, siapapun sebagai manusia tapi sekarang bersikap begitu hormat kepada orang itu tak kuasa. Ia memperhatikan diri Sanput Sia beberapa kejap lebih banyak. Terdengar Sanput Sia tertawa terbahak dua haaa, haaa, bagaimana apakah kau merasa tidak senang karena usia aku si pengemis tua terlalu panjang tegurnya? Sanheng, pantasnya sejak 20 tahun berselangka sudah modern, haaa, haaa. Selamanya aku si pengemis tua paling tidak suka mengikuti kemauan orang kau. Pengen aku si pengemis tua cepat-cepat modern justru aku pengen hidup dua-tiga ratus tahun lagi untuk kau lihat. Aku takut Sanheng tidak punya usia sepanjang itu. Kita semua adalah pengemis yang minta dua selah seseorang dengan suara yang tinggi keras secara mendadak. Aku lihat, eeei, si setan mabok kau harus membantu diriku. Siauling segera alihkan sinar matanya ia temukan orang itu bukan lain adalah si pengemis kelaparan sedang orang yang duduk di hadapannya bukan lain adalah si pendekta pemabok. Eeei pengemis kelaparan yang rudin mengapasi kasuka campuri urusan orang melulu tegur si pendekta pemabok sambil memicinkan matanya yang sipit. Aku si Hwasyo paling benci kalau suruh mendengarkan perkataan musraya berkata ujung tangan kanannya dikebaskan langsung berjalan keluar, segulung tenaga dalam telah memutar teko arak tadi sehingga berpindah arah. Si pengemis kelaparan pun melepaskan sebuah pukulan dua buah cawan arak yang membuntuti di belakang teko arak tadi pun segera berputar arah namun selisih jaraknya sejauh dua depa tetap dipertahankan seperti sedia kalah. Sebagian besar jago-jago yang hadir dalam ruangan itu merupakan jago-jago kangong kenamaan, bagi mereka tidak susah untuk salurkan hawa luakangnya agar teko arak berputar arah dan tetap meluncur. Tetapi apabila bertambah dengan dua buah cawan arak tersebut, maka pekerjaan ini bukan setiap orang dapat melakukannya kecuali memiliki tenaga luakang yang amat sempurnya atau mempunyai keyakinan siapapun tidak berani mencoba secara gegabah. Setelah teko arak dan cawan arak itu melayang sejauh 4-5 tombak tak ada orang melepaskan serangan lagi benda dua itu pun dengan cepat meluncur ke bawah. Pada saat itulah tiba-tiba Kiem Hoa Hujien kebaskan ujung baju sebelah kanannya teko arak yang sudah kehilangan kendali dan sedang meluncur ke bawah itu mendadak mencelat kembali ke tengah udara dan meluncur ke tangannya. Nyonya cantik itu tidak sampai di sana saja tindakan Kiem Hoa Hujien, ujung telapak kiri pun segera menyusul melepaskan sebuah pukulan, dua cawan arak yang berada satu tombak jauhnya segera ikut mencelat pula di belakang teko arak semula dan terjatuh ke tangan Kiem Hoa Hujien. Jarang sekali ia munculkan diri di hadapan para jago Tionggoan, sebagian besar jago yang hadir dalam ruangan itu tidak kenal dengan dirinya namun meski demikian diam dua mereka semua kaget dan kagum atas kehebatan tenaga dalam yang dimiliki perempuan cantik itu Senbok Hang tertawa terbahak ujarnya. Hahaha, di antara Cui sekalian tentu ada sebagian besar yang tidak kenal dengan kesatria perempuan ini bukan serunya lantang dia adalah jago nomor dua dari wilayah Biau, Kiem Hoa Hujien adanya, tentu saudara sekalian pernah mendengar nama besarnya bukan ilmu silat yang berasal dari pinggiran perbatasan bukan ilmu silat yang gemilap. Harap Cui sekalian suka banyak memberi petunjuk sambung Kiem Hoa Hujien segera sambil tertawa. Tangan kanannya menyungging teko arak itu kemudian menambahkan, seteko arak wangi sayang bukan kalau sampai tumpah begitu saja, aku yang rendah akan memetik bunga menyembah Buddha dan menghormati Senheng dengan secawan arak setelah menerima cawan arak itu ia penuhi cawan tersebut dengan arak lalu jari tengah serta jari telunjuknya menyentil cawan dengan penuh arak itu segera meluncur ke arah Sanputsya. Haa haa, haa haa, rejeki aku si pengemis tua benar dua tidak tipis ternyata bisa peroleh perhatian khusus dari wanita secantik ini serusan put siasambi tertawa tergelak. Kalau memang Hujien tidak memandang rendah kejelekan aku si pengemis tua akan kuterima penghormatan dengan senang hati tangannya lantas menyambar ke depan menerima cawan arak yang meluncur datang itu. Kiem Hoa Hujien tertawa hambar kembali ia penuhi cawan kedua, sinar matanya berputar menyapu empat penjuru setelah itu sambil tertawa katanya, cawan arak kedua sepantasnya kau persembahkan buat Becong Piau Pacu. Telapak kiri didorong ke depan, cawan penuh dengan arak itu segera meluncur ke arah Bebun Huye. Walaupun selisih jarak antara kedua orang itu rada dekat namun gerakan cawan arak itu pun lambat sekali, setelah berputar dua di angkasa seperti rangka siput sedikit demi sedikit meluncur ke muka. Terima kasih atas pemberian Hujien Seru Bebun Huye seraya mengerahkan tenaga dalamnya secara diam dua, tangannya segera bergerak ke depan menerima pemberian tersebut. Ketika cawan arak itu tiba di atas tangan Bebun Huye, tidak langsung melayang ke tangannya tadi berputar dahulu sebanyak dua lingkaran kemudian baru berhenti. Sungguh amat dasyat tenaga luakang yang dimilikinya Seru Bebun Huye di dalam hati dengan hati terperanjat. Dalam pada itu Kiem Hoa Hujien sudah angkat cawan arak sendiri dan berkata sambil tertawa nyaring. Silahkan kalian berdua menghabiskan isi cawan tersebut, aku yang rendah akan mengiringi dengan secawan arak pula, sekali teguk ia menghabiskan dahulu isi cawannya. Para jago serta orang gagah yang hadir dalam ruangan tersebut, walaupun sebagian besar belum pernah berjumpa dengan Kiem Hoa Hujien namun sudah lama mengetahui nama besarnya, terutama sekali kelihayan orang suku Biau dalam melepaskan racun keji sudah lama terkenal dalam dunia persilatan. Sebagai jago sakti nomor dua dalam wilayah Biau tentu saja kemampuan Kiem Hoa Hujien dalam melepaskan racun keji luar biasa sekali, maka dari itulah meski Sanput Sia lihai dan punya kedudukan tinggi dalam dunia persilatan, ia merasa ragu dua untuk meneguk habis isi cawan yang diangsurkan kepadanya tadi. Menanti Kiem Hoa Hujien selesai meneguk habis isi cawannya dan menyaksikan Sanput Sia serta Be Bun Huyie masih tetap mencekal cawan arak itu tanpa berani menghabiskannya, tak tahan lagi ia tertawa terkekeh dua. Kena diejek oleh perempuan cantik itu mendadak Sanput Sia membentak keras, waduh, waduh, celaka, dalam arak ini tentu sudah dicampuri racun keji tanpa banyak cincong, ia segera banting cawan arak itu ke atas tanah. Pengetahuannya amat luas tentu saja ia tak mau terpancing oleh hasutan Kiem Hoa Hujien yang mengejeknya dengan kata dua tajam tetapi teringat bahwasannya mencekal cawan arak tersebut dalam waktu lama bukan suatu tindakan yang tepat maka sengaja dicarinya satu alasan yang cukup masuk di akal kemudian membanting cawan arak tadi ke atas tanah. Kemampuan Kiem Hoa Hujien untuk melepaskan racun keji sudah diketahui setiap orang dan sebagian besar para jago pada jari kepadanya, apabila dituduhkan ia melepaskan racun keji dalam arak tersebut tentu saja tak ada orang yang merasa tidak percaya. Berak cawan arak itu hancur berkeping dua arak munkrat keempat penjuru membasai seluruh lantai. Pada saat itu sinar mati semua jago yang hadir dalam ruangan sama dua dialikan ke atas lantai di mana cawan arak tadi terbanting hancur. Tampaklah di antara hancuran cawan tersebut mendadak mencelat sebatang benda yang halus bagaikan jarum, panjangnya cuma beberapa cun di tengah udara binatang cilik itu berputar dan menggeliat tiada hentinya. Menyaksikan kejadian itu Sanputsya merasakan hatinya tergetar keras diam dua pikirnya. Kiem Hoa Hujien benar dua lihai tidak salah lagi ia sudah main setan dalam cawan arak itu seandainya aku si pengemis tua menerima hasutan serta ejekannya yang memanaskan hati tadi, lalu meneguk habis arak yang ada dalam cawan ini bukankah aku bakal berabe ketika ia membanting cawan arak itu ke atas tanah tadi. Pengemis tua ini sama sekali tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam cawan arak tersebut. Siapa sangka setelah cawan tadi hancur berkeping dua maka muncullah seekor ulat kecil di dalamnya. Setiap orang yang menghadiri pertemuan para Nghiong yang diselenggarakan ketika itu maka manusia gagah, setiap orang memiliki ketajaman metu yang melebih orang lain, meskipun ulat putih itu sangat lembut lagi kecil namun setiap jago dapat menyaksikan dengan jelas. Siapapun di antara para jago sudah tahu kalau Kiem Hoa Hujian adalah jago ahli nomor wahid di kolong langit, setiap orang menaruh curiga terhadap tingkah lakunya namun setelah menyaksikan ulat lembut itu tak urung mereka dibuat terperanjat juga sehingga hatinya terasa berdebar keras. Dalam pada itu Bebun Huyie sedang merasa serba salah, menyaksikan dalam cawan arak Sanputsia terdapat ulat kecil berwarna putih. Ia pun ambil kesempatan itu untuk turun dari keadaan yang serba runyam, tangan kanannya diayun dan ia pun membanting hancur cawan arak tersebut guna diperiksa perubahan selanjutnya. Siapa sangka peristiwa yang terjadi kali ini jauh ada di luar dugaan para jago dalam cawan arak itu sama sekali tidak terjadi perubahan apapun. Mendadak Kiem Hoa Hujian meninggalkan tempat duduknya, dengan langkah yang genit dan mempesonakan ia berjalan menuju ke hadapan Sanputsia. Terhadap Kiem Hoa Hujian yang cantik molek namun berhati keji bagaikan seekor ular berbisa ini setiap jago menaruh rasa takut sebesar tiga bagian kepadanya, menyaksikan ia berjalan mendekat setiap orang segera salurkan hawa murninya untuk bikin persiapan. Gerak-gerak Kiem Hoa Hujian kelihatan lambat sekali padahal gerakan tubuhnya amat cepat. Dalam sekejap mati ia sudah berada di tempat kejadian, dari balik kepingan cawan arak itu tangannya segera menyambar dan menangkap kembali ulat kecil berwarna putih itu kemudian dimasukkannya ke dalam mulut dan ditelannya mentah dua. Setelah itu sambil tertawa nyaring tatanya, sayang, sayang, sayang aku si pengemis tua tidak terjebak oleh perangkap Hujian. Bukankah begitu sayang sekali binatang yang mustajab dan sangat ternilai ini sudah dilepaskan begitu saja beberapa patah kata ini boleh dikata merupakan suatu keluhan tapi kecuali ia sendiri serta Tok Chiu Yok Ong siapa yang mau percaya akan ucapannya? Bagaimana rasanya ulat kecil itu ejek sanputsia? Luar biasa lezatnya di kolong langit tak ada makanan yang lebih lezat daripada ulat tersebut. Sahut Kiem Hoa Hujian sambil tertawa ia lantas putar badan dan balik ke tempat semula. Para jago sama dua bergidik, mereka tidak menyangka perempuan cantik itu berani menelan seekor ulat kecil dalam keadaan hidup dua bahkan memuji akan kelezatannya. Sementara itu Bebun Huyai merasa tercengang setelah menyaksikan dari kepingan cawan arak itu tidak dijumpai keadaan yang mencurigakan, ia lantas berpikir. Ah-ah-ah-ah benar, hubungannya dengan Xiaoling adalah sahabat kental yang luar biasa sekali, memandang di atas wajah Xiaoling ia telah melepaskan diriku, setelah terjadinya kegaduhan tersebut, maka segera mendatangkan banyak kerepotan serta kekesalan bagi Senbok Hang yang sudah punya rencana matang ini. ia sudah mempersiapkan diri dengan segala macam siasat namun sama sekali tidak menyangka kalau Senput Xia serta si manusia berjubah merah itu dapat ikut serta pula dalam perjamuan Paranghiong yang ia selenggarakan ini. ilmu silat yang dimiliki kedua orang itu sangat lihai sekali, kemungkinan besar rencananya harus mengalami perubahan sama sekali di samping harus menghadapi tinak tanduk kedua orang itu. Watak Senbok Hang dingin dan kaku, sekalipun menjumpai peristiwa yang menyulitkan dirinya ia dapat tetap mempertahankan ketenangan hatinya segera sambil ulapkan tangannya ia berkata kepada Hang Kou seraya tertawa, janganlah dikarenakan persoalan seorang Dayang Macamka sehingga merusak pertemuan Paranghiong yang sedang kuadakan, kau mengundurkan diri lebih dahulu, setelah perjamuan ini kita bicarakan lagi persoalan tersebut. Selama ini Hang Kou hanya mengawasi segala perubahan dengan hati tenang, setelah menyaksikan di antara para jago yang hadir dalam ruangan itu ternyata begitu banyak orang berani menentang serta memusuhi Senbok Hang, nyalinya semakin bertambah besar, segera serunya kembali, Budak telah menghilangkan kewibawaan Toa Chung Chu di hadapan para jago, dosa-dosa tersebut amat besar dan hanya bisa ditebus dengan suatu kematian belakat. Tetapi sebelum Budak menemui ajalnya, aku ingin membeber seluruh perbuatan maksiat yang dilakukan Toa Chung Chu setiap harinya kepada seluruh umat jago yang ada di kolong langit. Meskipun setelah kuutarakan keluar rahasia ini, maka Budak harus mati seketika Budak pun akan mati dengan meta meram. Ucapan ini sangat mengusarkan Senbok Hang meski ia naik pitam, namun ia pun sadar bahwa Hang Kho pada saat ini merupakan pusat perhatian para jago yang hadir dalam ruangan tersebut. Apabila ia turun tangan melukai dirinya, tentu saja ada banyak jago yang akan turun tangan melindungi keselamatannya, kecuali kalau ia ten tangan dengan segenap tenaga dan tidak sayang untuk bentrok dengan para jago rasanya sulit untuk melukai dayang tersebut. Tentu saja Senbok Hang tidak mau karena disebabkan seorang dayang cilik sampai menggagalkan rencana besarnya maka ia tidak bertindak sesuatu dan dengan keraskan kepala menantikan perubahan selanjutnya. Terdengar Hang Kho dengan suara lantang melanjutkan, Semua gadis serta dayang yang ada dalam perkampungan asal paras mukanya rada cantik telah kau gunakan semua secara paksa, kau telah merampas keperawanannya, ha 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 ha, ha ha ada yang yang tidak tahu malu, ucapan semacam ini pun berani kau utarakan pada keadaan seperti ini seru Senbok Hang sambil tertawa tergelak. Apakah kau tidak tahu bahwa Cui sekalian yang hadir dalam ruangan dewasa ini adalah jago-jago kenamaan dalam dunia persilatan, apakah kau anggap mereka suka percaya begitu saja dengan segala tuduhan serta fitnahanmu itu Hang Kho tidak menggulberis, ia melanjutkan. Dan aku adalah salah satu korban yang telah dinodai olehnya, Pun Chung Chu selamanya bertindak baik hati kepadamu dan tidak pernah mengawasi secara ketat kepadamu, sungguh tak nyana karena tindakan tersebut telah mengakibatkan kejadian seperti ini kau benar dua adalah seorang dayang yang tak kenal budi, mengapa kau tidak mengatakan tindakan ini sebagai sudatu pembalasan budak busuk, entahkah sudah kena dibohongi oleh siapa sehingga kesadaranmu sirna mari kita tak usah menggulberis dirinya lagi, sinar matanya berputar dan dialihkan ke arah seorang pemuda ganteng yang duduk di sisinya setelah itu sambungnya lebih jauh. Tujuan Xiao Teh untuk mengundang Cui sekalian menghadiri pertemuan besar ini bukan lain pertama, ingin memperkenalkan saudaraku ini kepada seluruh Nghyong Ho Han yang ada di kolong langit, dalam ruangan terjadi kegaduhan, ada orang yang memperhatikan dengan seksama, ada pula yang berbisik dua merundingkan persoalan itu mereka semua sama dua menebak siapakah orang itu. Terdengar senbok Hang dengan suara keras melanjutkan, di antara Cui sekalian mungkin ada di antaranya yang pernah bertemu dengan saudaraku ini, tapi sebagian besar tentu merasa asing bukan? Xiao Teh percaya kalian semua tentu pernah mendengar nama besarnya yang telah menggetarkan sungai Telaga. Suasana dalam ruangan seketika itu juga jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Senbok Hang tersenyum meskipun tidak panjang masanya untuk berkelana dalam dunia persilatan tapi nama besarnya benar dua sudah menggetarkan seluruh jagat, sambungnya. Apakah dia Xiao Ling? Tanya seseorang secara tiba-tiba, disusul oleh pertanyaan dua orang lain. Tidak salah dia adalah Xiao Ling, pada saat ini, dia bukan Xiao Ling mendadak Hang Kou menjerit lengking. Dengan wajah berubah senbok Hang melirik sekejap ke arah Hang Kou namun ia tidak ambil gubris, sambungnya lebih lanjut, Xiao Ling yang hadir pada saat ini telah menjadi Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung dari Xiao Teh, di kemudian hari apabila Cui sekalian bertemu dengan dirinya dalam dunia persilatan harap saudara sekalian suka menjaga dirinya baik dua, ketika menyaksikan seluruh jago yang hadir dalam ruangan itu agaknya sebagian besar telah mempercayai obrolan dari senbok Hang itu. Hang Kou jadi amat gelalisah kembali ia berteriak, dia benar dua bukan Xiao Ling, harap Cui sekalian jangan sampai tertipu oleh obrolannya budak cilik, pandai benar kau mengobrol dan mengacobelo yang bukan dua tegur senbok Hang sambil tertawa ramah. Jelas kau sudah keracunan hebat sehingga tak tertolong lagi Sam Teh, bunuh saja dirinya, daripada ia selalu melanggar peraturan dari perkampungan Pek Hoa San Chung kita, pemuda tampan itu mengiakan mendadak ia bangun berdiri, sepasang matanya yang tajam mengawasi tubuh Hang Kou tak berkedip kemudian perlahan-lahan tangannya bergerak meraba gagang pedang. Nama besar Xiao Ling sudah menggetarkan seluruh jagad, tapi para jago yang hadir dalam kalangan dewasa ini sebagian besar belum pernah menyaksikan ilmu silar yang dimilikinya, tetapi ditinjau dari sinar matah, tajam yang sedang menatap Hang Kou, serta gerakannya untuk meraba gagang pedang, mereka percaya bahwa pemuda ini mempunyai ilmu yang amat dasyat dalam menggunakan pedang. Ditinjau dari sikapnya yang lama sekali tidak mencabut pedang, siapapun berani menduga dalam gerakan mencabut pedang nanti ia pasti melaksanakannya dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Pada saat ini keberanian Hang Kou tidak berkurang dia malah semakin gagah, jeritnya lengking, sekalipun ini hari aku Hang Kou harus mati di bawah ujung pedangnya, akan kubongkar dahulu tindak tanduk senbok Hang yang terkutuk ini di hadapan parang Hiong Ho Han sekalipun mati aku rela dalam pada itu selembar wajah Xiao Ling gadungan itu sudah berubah jadi merah, selapis napsu membunuh berkobar dalam wajahnya, sepasang matu bersinar tajam dan pedang panjangnya sudah diloloskan sepanjang setengah depa dari dalam sarung. Bebun Huyai menggetarkan kipasnya yang mana secara tiba-tiba membuka separuh telapak kiri disilangkan di depan dada lalu menarik napas panjang, sepasang matanya dengan tajam mengawasi terus tangan kanan dari Xiao Ling gadungan itu, jelas ia pun menyaksikan keadaan tidak menguntungkan maka ia bersipa sedia menahan datangnya serangan tersebut dengan segenap tenaga. Tiba-tiba Sumakan menyingkap bajunya lalu mengambil keluar sepasang rode emasnya dari saku setelah dicekal dalam tangannya ia pun siap sedia melakukan pertarungan. Suasana dalam ruangan itu seketika itu juga berubah jadi hening, sunyi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Begitu sunyi suasananya sehingga napas setiap orang dapat terdengar nyata. Xiao Ling pun tidak tinggal diam, tangan kanannya segera merogoh sakunya lalu diam. Dua mengenakan sarung tangan kulitularnya, ia pun bersiap sedia melakukan pertolongan di saat dua perlu. Senbok Hang tidak ketinggalan sepasang matanya yang tajam mengawasi Bebun Huyai Serta Sumakan tajam dua paras mukanya tenang membuat orang sukar untuk memberdakan ia sedang gembira atau gusar. Bukan begitu saja sinar metu setiap jago yang hadir dalam ruangan itu telah dicurahkan ke atas tubuh pemuda ganteng tadi serta Bebun Huyai sekalian, Jelas etiap orang menguatirkan menang kalah yang akan diraih oleh masing-masing pihak. Mendadak Xiao Ling gadungan itu menggerakkan pergelangan kanannya tiba-tiba pedangnya sudah dicabut keluar dari dalam sarung. Dalam sekejap metu hawa pedang berkelebat memenuhi angkasa, Cahaya tajam pedangnya langsung menyerang ke atas tubuh Hang Kou yang berdiri tidak gentar. Bebun Huyai putar kipasnya menciptakan selapis bayangan kipas dan sekali berkelebat ia bendung datangnya rentetan cahaya pedang itu. Di tengah kesunyian yang mencekam seluruh ruangan terdengar suara bentrokan nyaring menggema dengan kerasnya, Bayangan kipas memenuhi angkasa itu mendadak sirap dan lenyap tak berbekas. Di ikuti cahaya emas berkelebat dan meluncurlah selapis kabut kuning menghadang cahaya pedang yang berhasil menerobosi bayangan kipas itu. Traang, traang, baik cahaya pedang maupun kabut kuning bersama dua lenyap tak berbekas. Orang luar hanya menyaksikan bayangan kipas cahaya roda serta hawa pedang dalam sekilas pandang telah lenyap tak berbekas, Siapapun tidak pernah menyangka dalam bentrokan barusan telah terjadi dual sengit yang menentukan antara mati dan hidup. Menanti semua orang ngalihkan kembali sinar matanya ke tengah kalangan maka tampaklah cahaya merah yang semula menyelubungi wajah siauling. Gadungan itu sudah lenyap dan buyar saat ini wajahnya berubah jadi pucat pias bagaikan susu kambing. Wajah bebun huye pun kehijau duaan, tangan kanannya mencekal kipas sedang darah segar telah membasahi separuh bagian bajunya dan ketika itu masih menepes ke atas lantai. Sebaliknya sumakan silangkan sepasang roda emasnya di depan dada napasnya tersengkal dua dan keringat mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Situasi yang terbentang di tengah kalangan sudah jelas sekali, di dalam membendung serangan pemuda ganteng tersebut baik sumakan maupun bebun huye telah mengerahkan segenap kemampuannya. Saya umpama dalam serangan pedangnya orang itu menambahi dengan beberapa bagian tenaga saja, walaupun kedua orang itu telah kerahkan segenap tenaga yang dimiliki belum tentu bisa menghadang serangan pedang yang ditujukan ke arah hangko itu. Dalam pada itu mereka bertiga sama dua berdiri di tengah kalangan tak berkutik siapapun berusaha merebut waktu sebanyak dua untuk mengatur pernafasan dan memulihkan kembali tenaga dalamnya. Begitu mendesak waktu yang mereka butuhkan sampai-sampai bebun huye tiada kesempatan sama sekali untuk membalut luka di atas lengannya. Ketenangan yang terjadi saat ini merupakan suatu ketenangan yang paling hening menjelang terjadinya suatu hujan badai yang maha dasyat serangan berikutnya yang jauh lebih dasyat segera akan berlangsung. Di dalam serangan berikutnya mungkin daya serangan tidak terlalu besar namun setiap orang sadar dalam serangan itulah setiap orang akan menentukan matai hidupnya masing-masing. Tampak cahaya merah selapis demi selapis telah menyelimuti kembali wajah pemuda ganteng itu, dari tawar warna tersebut semakin menebal. Keringat yang membasai kening sumakan pun telah mengering napas yang tersengkal dua tidak kedengaran lagi. Siauling asli yang duduk di sisi kalangan pun tidak ketinggalan, diam dua ia tinjau situasi ketika itu ia tahu sumakan serta bebun huye tidak akan kuat menahan satu serangan lagi dari lawannya, ia harus cepat-cepat mencari satu akal untuk membantu secara diam dua. Tetapi di bawah pengawasan para jago, tidak gampang baginya untuk menunjukkan kepandayan saktinya tanpa menimbulkan jejak yang dapat mencurigakan orang. Ilmu silat yang dimiliki pemuda ganteng itu benar dua sudah menggetarkan seluruh kalangan, sebagian besar para jago yang belum pernah bertemu dengan Siauling mulai mempercayai apabila orang ini bukan lain adalah Siauling yang sebenarnya. Sebab tidak lama Siauling berkelana dalam dunia persilatan, namun paras mukanya yang genteng serta kecepatan pedangnya telah menggetarkan seluruh sungai telaga, dan pemuda yang ada di hadapan mereka saat ini persis seperti apa yang dilukiskan. Seandainya mereka memperhatikan lebih seksama lagi, mungkin pikiran itu segera akan berubah sayang tak seorang pun yang memperhatikan akan diri pemuda itu meski ada yang memperhatikan jumlahnya amat kecil. Tampak hawa merah yang menyelimuti wajah pemuda itu makin lama semakin menebal sinar metu yang memancar keluar dari sepasang metapun semakin bening jeli dan cemerlang hal ini membuktikan apabila suatu pertempuran yang menentukan antara mati dan hidup segera akan berlangsung. Setelah melewati pengaturan napas selama beberapa saat rasa lelah telah lenyap dari tubuh Bebun Huiye, darah segar yang mengucur keluar lewat mulut luka pun telah berhasil ditahan oleh hawa murninya, ia mulai putar rotak untuk mencari akal guna menghadapi si tawas yang terbentang di hadapannya saat ini, diam dua pikirnya. Apabila pertarungan ini bisa dilangsungkan dengan pengaturan jarak dekat, siapa menang siapa kalah masih susah diduga tapi jelas dalam bentrokan tenaga dalam tadi aku masih kalah setingkat dari kepandainya, satu-duanya harapan baginya untuk merebut kemenangan adalah melancarkan serangan secepat mungkin setelah bentrokan senjata dengan dirinya, kemudian sejurus demi sejurus meneternya habis duaan, tapi ia membutuhkan persiapan untuk melakukan pertarungan semacam ini. Sewaktu ia tahu setelah melakukan pertarungan itu maka ia akan kecapaian sekali dan susah melanjutkan pertarungan lebih jauh. Sementara otaknya masih berputar, pemuda ganteng itu sudah mulai bergerak kembali, pedangnya digetarkan cahai tajam berkilat dan sekali lagi meluncur ke arah tubuh Hangko. Di saat pemuda itu bergerak, Sumakan serta Syauling pun turun tangan pula serentak. Sumakan menggetarkan sepasang roda emas di tangannya menyerang dari samping dan menyambut datangnya cahaya tajam yang sedang meluncur ke depan itu. Sedangkan Syauling secara diam dua melepaskan ilmu jaris Yuelo Ocikangnya yang hebat serentetan dan seiran tajam segera meluncur ke depan. Duus serangan pedang pemuda itu termakan oleh sentilan jari Syuelo Ocikang yang dilepaskan Syauling, tenaganya segera banyak berkurang, apalagi termakan oleh tangkisan roda emas yang digerakan Sumakan, diiringi suara dentingan nyaring seketika itu juga serangan pedang itu terbendung sama sekali. Sumakan hanya merasakan dalam bentrokannya dengan pedang pemuda tersebut untuk kedua kalinya tenaga serangan lawan sama sekali berkurang, dengan mudah dan gampang serangan itu berhasil ia punahkan. Kiranya Syauling gadungan itu diam dua menderita kerugian yang amat besar. Kiranya Syauling takut serangan pedangnya amat lihai dan sulit ditangkis maka dalam sentilan ilmu jaris Yuelo Ocikangnya tadi ia telah menggunakan tenaga sebesar delapan bagian, begitu dasyat tenaga desiran yang tak berwujud itu. Sehingga pemuda ganteng itu merasakan pedang di tangan kanannya seakan dua terhajar oleh segulung tenaga yang amat besar sekali begitu hebat serangan itu hampir dua saja pedangnya tak sanggup dikuasai dan lepas dari tangan. Tidaklah aneh kalau pedang itu seketika berhasil dipunahkan sama sekali oleh sepasang roda emas Sumakan tanpa buang tenaga banyak. Tiba-tiba Be Bun Huyai meju dua langkah ke depan sambil menjura sapanya, ilmu pedang yang Heng Tai miliki benar dua luar biasa. Cai He ingin sekali menjajal ilmu pedang terbang dari Heng Tai. Harap Heng Tai suka memberi petunjuk walaupun di luaran ia bicara amat sopan tapi dalam tindakan sama sekali tidak memberi kesempatan bagi pemuda itu untuk menjawab. Kipas di tangannya berputar kencang, dengan jurus Yao Chi Tianlem atau sambil tertawa menuding langit selatan kipasnya dirapatkan lurus langsung menotok ke muka. Saat itu cahaya merah yang menyelimuti wajah pemuda itu sudah buyar dan muncullah selembar wajah yang pucat pias bagaikan mayat. Tampak ia angkat pedangnya untuk menangkis serangan kipas Be Bun Huyai namun sama sekali tidak melancarkan serangan balasan. Heng Tai, mengapa kau tidak melancarkan serangan balasan apakah kau sudah lelah dan kehabisan tenaga sehingga tak dapat bergebrak lagi jengek Be Bun Huyai sambil tertawa terbahak. 2. Di tengah bentakan keras, kipasnya berkelebat melancarkan serentetan serangan gencar yang cepat dan dasyat. Sebentar kipasnya ditutup untuk melancarkan totokan, sebentar lagi dibentangkan untuk membabat. Sebuah kipas dalam sekejap metel telah berubah jadi golok pedang serta poan keampit untuk menotok jalan darah. Agaknya setelah melepaskan dua kali ilmu pedang terbangnya pemuda ganteng itu sudah kehabisan tenaga dalam menangkis setiap serangan kipas yang dilepaskan Be Bun Huyai ia keihatan payah dan ngotot sekali. Tidak sampai sepuluh gebrakan kemudian pemuda ganteng itu sudah kalang kabut dan terdesak hebat, ia mulai keteter dan tidak sanggup mempertahankan diri. Senbok Hang dapat menyaksikan situasi yang sangat tidak menguntungkan dirinya, ia sadar apabila pertarungan ini dilanjutkan lebih jauh maka tidak sampai dua puluh jurus Yao Ling gadungan itu pasti akan terluka di bawah sambaran kipas yang dilancarkan Be Bun Huyai, hatinya jadi amat gelisah. Tahan segera bentaknya. Pemuda tampan itu siap menarik kembali pedangnya untuk mengundurkan diri setelah mendengar bentakan itu namun Be Bun Huyai tidak mau lepas tangan begitu saja kipasnya berputar semakin kencang dan pemuda itu pun kontan terkurung di bawah lapisan bayangan kipas yang amat rapat dan dasyat. Menyaksikan bentakannya tidak diambil guberi Senbok Hang naik pitam, pikirnya kurang ajar. Be Bun Huyai benar dua menjengkelkan hati, aku harus kasih sedikit pelajaran kepadanya, karena berpikir demikian tangannya segera diangkat lalu menyentil ke depan setelah itu perlahan-lahan duduk kembali. Dari meja perjamuan sebelah kiri mendadak menggema suara tertawa dingin diikuti meluncurlah kata dua ejekan, HME mandalkan jumlah banyak untuk merebut kemenangan, macam Nghyong apakah kau orang? Di tengah bentakan keras, sebuah cambuk lemas berwarna merah telah meluncur ke arah tubuh Be Bun Huyai. Merasakan datangnya serangan Be Bun Huyai putar kipas menangkis, ambil kesempatan itulah pemuda tampan itu tarik kembali pedangnya sambil meloncat mundur. Cambuk lemas berwarna merah yang meluncur datang itu entah terbuat dari bahan apa, lunak dan keras setelah tertangkis oleh kipas Be Bun Huyai benda tadi seketika ditarik kembali ke belakang. Agaknya ia sama sekali tiada bergebrak melawan Be Bun Huyai, dan maksudnya hanya menolong pemuda tampan itu melepaskan diri dari mara bahaya. Dalam pada itu pemuda yang menjadi siauling gadungan itu segera mengundurkan diri sejauh lima depa ke belakang, ia tidak kembali ke kursia semula tapi berdiri tegak di sisi kalangan sambil mengatur pernapasan. Dalam hati Be Bun Huyai mengerti, ilmu silat serta jurus pedang yang dimiliki orang itu tidak berada di bawahnya, barusan ia berhasil terkurung di bawah kipasnya. Hal ini disebabkan tenaga dalamnya telah berkurang setelah dua kali melepaskan ilmu pedang terbang yang maha dasyat, apabila ia biarkan orang itu atur pernapasan lebih dahulu kemudian menyerang lagi ia tahu dia pasti bukan tandingannya. Dalam kenyataan, setelah Be Bun Huyai melakukan pertarungan sengit sambil menahan rasa sakit, mulut luka semakin melebar darah segar mengucur keluar tiada hentinya membasai hampir seluruh baju yang dikenakan. Xiao Ling diam dua mengawasi situasi dalam ruangan, ia dapat membedakan bahwa dalam ruangan tersebut telah terpisah jadi dua rombongan, hanya kedua belah pihak tidak mengetahui situasi serta keadaan lawannya untuk sementara tetap bersabar. Ia sadar bahwa dari antara dua golongan itu hanya ia serta Be Bun Huyai bertiga saja yang secara terang duaan berani memusuhi orang dua perkampungan Pek Hoa San Cung. Keadaan ini sangat tidak menguntungkan posisi mereka. Maka dengan ilmu menyampaikan suara segera pesannya Sumaheng, harapkah suka menasehati Be Cong Piau Pacu untuk sementara waktu bersabar dahulu, dewasa ini saatnya belum matang. Janganlah bikin keonaran lebih jauh terhadap Xiao Ling. Dalam hati Sumaheng merasa amat kagum maka setelah menerima pesannya ia lantas tertawa terbahak dua. Beheng mari kita kembali ke kursi perjamuan lebih dahulu ajaknya. Be Bun Huyai tahu dibalik ucapannya pasti mengandung maksud tertentu, dalam kenyataan ia pun sudah lemas setelah kehilangan banyak darah apalagi harus mengalami pula pertarungan sengit, sinar matanya lantas menyapu sekejap ke arah Hang Kho dan katanya lirih, Nona Hang harap kau pun segera mengundurkan diri ke meja perjamuan demikianlah beberapa orang itu segera mengundurkan diri ke meja perjamuan dan ambil tempat duduk kembali. Setelah itulah sinar matu Be Bun Huyai baru menyapu ke arah seorang kakek tua berbaju hitam yang duduk di meja perjamuan nomor dua katanya lirih, Sumaheng, kenalkah kau dengan orang itu tidak kenal dia bukan jago bulim dari daratan Tionggoan ingatan Xiao Ling amat tajam. Sekilas pandang ia kenali kedua orang itu adalah sepasang Hekpek J.Y.L.O.O. yang datang dari luar perbatasan. Kemarin malam dalam perjamuan yang diselenggarakan dalam kebon si orang tua berbaju hitam itu pernah menangkis kipas dari Be Bun Huyai. Sedang si kakek berbaju putih itu punya usia sebaya dengan si hitam maka mereka duga orang itu adalah Pek L.O.O. Sementara itu pemuda tampan tadi telah menyelesaikan semedinya hawa merah yang amat tebal telah menyelimuti kembali wajahnya. Melihat kelihayan orang sumakan jadi terperanjat. Sungguh amat sempurna tenaga dalam yang dimiliki keparat cilik itu pikirnya. Tampak ia ayunkan pedangnya dan berkata dengan suara dingin, Aku orang Shisiao masih ingin mohon petunjuk dari ilmu silat yang dimiliki Be Chong Piao Pacu. Suatu tantangan yang dilakukan secara belakduaan meski Be Bun Huyai sadar kepandainya bukan tandingan lawan. Namun ia pun tidak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan musuh. Segera dirobeknya secara kain untuk membungkus mulut lukanya setelah itu sambil tertawa manggut. Pasti akan kulayani kemauan musahutnya. Tapi sebelum Be Bun Huyai bertindak sumakan telah mendahului dirinya dan meninggalkan meja perjamuan. Be Chong Piao Pacu, kedudukanmu sangat tinggi dan terhormat bagaimana kalau biarkan Chai Hei yang melayani dirinya lebih dahulu serunya. HMM kalau kau ingin mewakili dirinya mati, nah cepatlah cabut keluar senjata tajamu jengek pemuda itu dingin pedangnya segera digetarkan dan muncullah empat kuntum bunga dua pedang. Sumakan sadar ilmu pedang terbang yang dimiliki pemuda itu amat lihai sekali. Dengan andalkan kepandayan ia seorang diri belum tentu dapat menandinginya tetapi setelah ia menyatakan kesanggupan terpaksa sambil keraskan kepala segera munculkan diri ke tengah kalangan dari dalam saku sepasang roda emasnya diambil keluar dan dicekal dalam genggamannya. Dari hawa merah yang begitu tebal menyelimuti wajah pemuda tampan itu siauling mulai menduga dua, ilmu silat apakah yang telah dipelajari orang itu, ia rasa ilmu silatnya pasti berasal dari ilmu sesat, di mana setiap kali setelah selesai menggunakan kepandayanya tenaga dalam yang punah dengan cepat pulih kembali seperti sedia kalah, Ia tahu meski ilmu silat yang dimiliki sumakan sangat lihai, mungkin ia masih bukan tandingannya, si anak muda ini putar otak untuk mencari akal guna membantu dirinya. Sementara ia masih berpikir pemuda tampan itu sudah menggetarkan pedangnya menusuk ke depan. Kali ini ternyata ia tidak menggunakan ilmu pedang terbangnya lagi. Yang paling ditakuti sumakan adalah ilmu pedang terbangnya menyaksikan ia menyerang dengan jurus pedang biasa hatinya jadi girang. Roda emas di tangan kirinya segera menangkis datangnya serangan itu dengan jurus wantehawan im atau di dasar pergelangan membalik awan melancarkan serangan pemuda tampan itu tidak lemah, ia keluarkan jurus syiat nil hawasah atau burung merah menggurat pasir. Traang di tengah bentrokan keras ia berhasil memunahkan roda emas lawan diikuti melancarkan tiga buah serangan berantai. Sumakan putar roda emasnya, dengan jurus dua keras lawan keras ia terima seluruh serangan lawan. Kiranya ia takut pihak lawan menggunakan ilmu pedang terbangnya lagi maka begitu turun tangan dengan seluruh tenaga ia meneter musuhnya habis duaan. Dalam sekejap metu cahaya roda bayangan pedang bercampur baur jadi satu dan berlangsunglah suatu pertarungan yang mahasengit. Sepanjang pertarungan itu berlangsung siauling pentang matanya mengawasi setiap perubahan yang terjadi dalam kalangan, di samping itu ia pun selalu mengawasi setiap gerak-gerik dari senbok hang. Tampaklah jurus serangan dari sumakan amat dasyat dan gencar setelah bergebrak sebanyak dua puluh jurus boleh dikata ia telah menguasai seluruh kalangan. Pada saat itulah senbok hang kerutkan alisnya bibir tampak komat kamit di susul Chiu Chao Leong tiba-tiba meninggalkan tempat duduknya. Xiao Ling Tao Senbok Hang telah menggunakan ilmu menyampaikan suara untuk memberi petunjuk kepada Chiu Chao Leong guna bikin persiapan tetapi ia tidak tahu rencana apakah yang sedang mereka persiapkan. Kedudukannya pada saat ini hanya seorang pelayan meski ia temukan suatu peristiwa tidak leluasa baginya untuk memperingatkan para jago yang ada dalam ruangan, maka buru-buru dengan ilmu menyampaikan suara bisiknya kepada B. Bun Huyie, B. Heng harap Kasuka memperhatikan gerak-gerik dari Chiu Chao Leong waktu itu B. Bun Huyie sedang pusatkan seluruh perhatiannya untuk mengawasi pertarungan Anatar Sumakan melawan pemuda tampan itu. Mendengar peringatan ini ia jadi terperanjat dan segera berpaling sedikit pun tidak tampaklah Chiu Chao Leong secara diam dua telah meninggalkan meja perjamuan. Ketika itu boleh dikata seluruh perhatian para jago sedang tercurahkan ke tengah kalangan di mana sedang berlangsung pertarungan sengit antara Xiao Ling Gadungan melawan Sumakan sedikit sekali di antara para jago yang menyaksikan Chiu Chao Leong meninggalkan tempat duduknya. Di kalab B. Bun Huyie cabangkan perhatiannya untuk mengawasi gerak-geriknya Chiu Chao Leong itulah pertempuran sengit yang sedang berlangsung di tengah kalangan telah terjadi perubahan hebat. Kiranya setelah Sumakan melangsungkan pertarungan sengit sebanyak 20 jurus melawan Xiao Ling Gadungan itu, ia telah berhasil menguasa jalannya jurus pedang lawan. Tiba-tiba roda emas di tangan kirinya mengeluarkan jurus inhang gaui atau awan gelap menutup lima gunung dengan suatu tindakan menempuh bahaya ia babat gerakan pedang lawan di sebelah kiri. Sumalan adalah seorang manusia yang teliti apabila ia tidak punya keyakinan berhasil menguasai musuh, tidak nanti ia melakukan perbuatan yang menempuh bahaya sebab tindakan tersebut sama artinya telah melanggar pandangan bulem. Seandainya gerakan pedang pemuda tampan itu mendadak menyerang dari sebelah kanan separuh badan Sumakan yang tidak terjaga akan terjatuh di bawah ancaman musuh, meski tidak terluka sedikit banyak ia akan dibikin kerepotan oleh genjetan lawan. Siapa sangka gerakan pedang musuh tepat seperti apa yang diduga tidak salah lagi ujung pedang lawan datang dari arah sebelah kiri. Sumakan jadi kegirangan setengah mati, roda emas di tangan kanannya segera menghajar dada lawan dengan jurus huye pahang tiong atau pacul terbang membentur genta. Pemuda tampan itu buru-buru mengempos tenaga dan meloncat dua langkah ke belakang untuk menghindari hantaman roda emas dari Sumakan itu. Siapa tahu pada saat itulah Sumakan telah ayunkan tangannya roda emas itu tiba-tiba meluncur dari tangannya laksana sambaran kilat melayang ke depan. Ilmu roda terbang merupakan suatu jurus paling ampuh dalam jurus roda emas yang dikuasai Sumakan pemuda tampan itu sama sekali tidak menduga akan datangnya. Serangan tersebut, dadanya seketika terhajar oleh roda emas tadi dan segera mendengus berat, darah segar segera munkrat keluar dari mulutnya dan tubuh orang itu pun roboh terjengkang ke atas tanah. Menyaksikan peristiwa itu para Nghiong Hohan yang ada dalam ruangan bersorak memuji, diam dua mereka merasa kagum atas kelihayan ilmu roda terbang dari Sumakan. Tampak Senbok Hang perlahan-lahan bangun berdiri, tubuhnya yang tinggi besar dan bongko itu langsung berjalan menuju ke arah mana Sumakan berdiri. Siauling jadi terperanjat, segera pikirnya, ilmu silat yang dimiliki Senbok Hang amat lihai, dalam menggerakkan tangannya saja ia dapat melukai orang, mungkin Sumakan tidak akan kuat terhadap sebuah serangannya, menanti ia awasi orang itu lebih jauh tampaklah Senbok Hang menghampiri Siauling gadungan itu kemudian bongkokkan badan dan memeriksa keadaan lukanya, tiba-tiba ia ulapkan tangannya. Dua orang pemuda berbaju sing satu warna hijau muncul sambil membawa sebuah usungan, setelah membaringkan tubuh Siauling gadungan tadi di atas usungan buru-buru berlalu pula dari ruangan. Sinar mata para jago sekarang sama dua ditujukan ke atas tubuh Senbok Hang, mereka duga ia pasti akan merasa sedih dengan robohnya Siauling dan tak bisa dihindari lagi suatu serangan yang mahadasyat akan dilepaskan terhadap diri Sumakan. Siapa sangka peristiwa yang terjadi berikutnya sama sekali di luar dugaan para jago, menanti dua orang pemuda berbaju hijau tadi telah berlalu bersama dua Siauling gadungan, bukannya menghadapi Sumakan sebaliknya Senbok Hang malah balik ke meja perjamuannya. Mendadak seorang lelaki tertawa lantang begitu nyaring suaranya sampai seluruh kalangan bergetar keras, diikuti ia berseru, HAA, HAA, sungguh taknya nasi Siauling yang punya nama tersohor tidak lebih hanya gentong nasi yang tak berverguna sama sekali terhadap serangan orang pun tidak sanggup mempertahankan diri. Agaknya kabar berita yang tersiar dalam dunia persilatan tak boleh dipercaya 100% Bebun Huyai berpaling ia temukan orang yang barusan berbicara adalah seorang lelaki berjubah warna merah, tinggi kurus dan berwajah kuning pucat. Ketika menyelesaikan kata dua tersebut ia kembali tertawa terbahak dua. Entah siapakah jago ini pikir Bebun Huyai di dalam hati. Ketika mendengar rejekan itu Senbok Hang seara alihkan sinar matanya ke arah orang itu, kemudian tertawa dingin tiada hentinya. Siapakah hengtai ia menegur? Hei, hei, siau te hanya seorang prajurit tak bernama, lebih baik tak usah ku sebutkan namaku Senbok Hang benar dua seorang yang beriman tebal, ia hanya melirik sekejap ke arah orang itu kemudian bersabar diri, sinar matanya lantas menyapu ke seluruh kalangan dan berkata. Walaupun saudara Cai Hai telah terluka parah di tangan orang lain, hal ini harus disalahkan ilmu silatnya tidak sempurna sekalipun mati juga tak perlu disesalkan, ia merandek sejenak, lalu sambungnya. Setiap orang yang diundang untuk menghadiri pertemuan dalam perkampungan Pek Hoa Sang Chung ini hari adalah sahabat dari aku orang sis, aku duga banyak sekali di antara jago lihai bulim yang secara diam dua telah menyusup masuk ke dalam perkampungan ini, bahkan sengaja hendak mencari Satroni dengan diriku, tentang soal ini walaupun siau te sudah bersabar dan berlaku bijaksana mungkin, namun lama-kelamaan tidak dapat menahan diri pula. Sinar matanya menyapu seluruh kalangan tak seorang pun yang memberi komentar suasana amat sunyi. Sen Bok Hang tertawa hamba rujarnya kembali. Berbicara sebenarnya, aku orang si sen merasa amat berterima kasih sekali atas kesudian saudara yang menyusup ke dalam perkampunganku ini untuk menghadapi pertemuan tersebut meski kalian masuk secara tidak wajar namun aku akan menerimanya dengan senang hati serta melayani sebaik mungkin, Tapi aku hendak peringatkan apabila kalian hendak bikin keonaran di sini maka janganlah salahkan diriku kalau bertindak kurang sopan, untuk menghindari kejadian itu dan carikan suatu akal yang tepat. Maka Siaw Te telah mendapatkan suatu care yang rasanya sangat tepat, entah sudikah kiranya Cui sekalian menyetujuinya orang ini licik, keji dan berbahaya entah siasat apalagi yang sedang dipersiapkan olehnya pikir Siaw Ling dalam hati. Terdengar di antara para jago yang hadir dalam ruangan ada pula yang berteriak, bagaimana kahusul dari toa cungcu itu silahkan diutarakan kami sekalian akan mendengarkannya dengan telinga terbuka, care, tersebut amat sederhana sekali sahut senbok ahang sambil tertawa hambar. Asalkan aku mencoba kesetiaan hati kalian maka hal ini akan segera diketahui, sebelum itu aku ingin bertanya Cui sekalian adalah sahabat karib aku orang Shisen atau musuhku tiba-tiba ia pertinggi suaranya. Apabila kalian suka bersahabat dengan aku orang Shisen silahkan Cui sekalian bangun berdiri dan memasuki tenda yang ada di belakang aku orang Shisen, disana telah tersedia sayur dan arak bagus untuk menjamu kalian semua apabila kalian tidak ingin bersahabat denganku orang Shisen tapi tidak ingin memusuhi diriku harap saudara dua suka berpindah ke meja perjamuan sebelah kiri, bicara sampai disitu suaranya berubah rendah sekali. Apabila saudara termasuk golongan yang ingin memusuhi aku orang maka segera berpindahlah ke meja pertemuan sebelah kanan, Cui sekalian adalah jago-jago kangong kenamaan, aku rasa tentu kalian tidak akan bertindak pengecut dengan mencampur baurkan antara musuh dan sahabat. Bukan begitu Senbok Hang menyelesaikan kata duanya suasana dalam ruangan tersebut jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, lama sekali tiba-tiba dua orang kakek tua hitam dan putih itu berdiri lebih dahulu dan langsung menuju ke belakang Senbok Hang. Setelah berlalunya dua orang ini maka para jago-laim pun mengikuti jejak mereka, dalam sekejap metu sudah ada separuh bagian para jago yang berkumpul dari ruangan itu telah berlalu ke belakang Senbok Hang dan lenyap di balik tanda. Para jago yang ada di sebelah kanan perjamuan sebagian besar bangun berdiri dan berpindah ke meja perjamuan sebelah kiri. Menyaksikan kejadian itu siyauling merasa hatinya bergerak, pikirnya, sepintas lalu kere ini kelihatannya amat sederhana dan tiada keistimewaan, padahal amat keji dan telengas sekali, ia hendak membedakan antara pihak musuh dengan pihak sahabat dengan andalkan kepercayaan orang dua bulim setelah itu ia akan kumpulkan segenap tenaga yang dimilikinya untuk menghadapi musuh kere ini benar dua luar biasa sekali, ketika itu jago yang ada di meja perjamuan sebelah kanan tinggal beberapa orang belaka, kecuali Bebun Huyye, sumakan sekalian yang terduduk dalam semeja masih ada Sanput Sia arta beberapa orang manusia asing yang tidak dikenal olehnya. Satu hal yang paling membingungkan siyauling adalah Tonghe Lootai-tai saat ini dari meja perjamuan sebelah kanan telah berpindah ke meja perjamuan sebelah kiri perubahan yang terjadi dalam semalaman saja ternyata berbeda bagaikan langit dan bumi. Diam dua Bebun Huyye mulai menghitung jumlah orang yang ada di meja perjamuan sebelah kanan semuanya hanya berjumlah belasan orang belaka hatinya jadi terkesiap pikirnya, ketika para jago sama dua berkumpul jadi satu ruangan, hal ini masih tidak terasa seberapa, tapi sekarang setelah pihak musuh dan pihak sahabat dipisahkan jumlah pihak sini jadi begitu sedikit. Dalam pada itu terdengar Hang Ko telah berkata dengan suara lirih, Senbok Hang telah berubah maksud, agaknya berhubung terlukanya siyauling gadungan, maka Kero Membokong telah diubah jadi suatu perang total secara terbuka tidak salah Bebun Huyye mengangguk. Pertama dua pihak yang akan diserang serta dihancurkan pastilah rombongan kita diam dua siyauling pun bikin perhitungan, setelah itu pikirnya, apabila Senbok Hang terang dua anah hendak mengajak perang tanding secara terbuka, kemudian mendesak terus-menerus, terpaksa kedudukanku sebagai seorang pelayan tidak akan tertahan lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara bentakan yang amat nyaring berkumandang datang dari ujung ruangan, Sen Chung Chu, selama ini aku si pengemis duduk di sebelah kiri tapi aku pun tidak ingin bersahabat dengan diri Sen Chung Chu, entah bagaimana enaknya siyauling alihkan sinar matanya ke arah mana berasalnya suara tadi, ia jumpai orang itu adalah si pengemis kelaparan. Senbok Hang tertawa hambar. Apabila kau ingin bermusuhan dengan aku Senbok Hang silahkan segera pindah ke meja perjamuan sebelah kanan serunya. Wah, sungguh merepotkan sekali gerutu si pengemis kelaparan dengan suara dingin. Ia bangun berdiri dan segera berpindah ke meja perjamuan sebelah kanan. Si padri pemabok mementang matanya yang sipit lalu ikut bangun berdiri pula, katanya, Bagus, bagus sekali. Selamanya antara si pengemis kelaparan dengan padri pemabok selalu tak pernah berpisah satu dengan lainnya. Apabila si pengemis kelaparan memang kepingin cari mati terpaksa mau tak mau aku si hua siogede harus mengiringinya, ia pun mengikuti si pengemis kelaparan, bangun berdiri dan bergerak menuju ke meja perjamuan sebelah kanan. Walaupun cuma si pengemis kelaparan serta si padri pemabok dua orang, tambahan ini cukup menghibur hati Bebun Huyye tanpa terasa semangatnya berkobar kembali. Tampak dari meja perjamuan sebelah kiri mendadak berdiri tujuh-delapan orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun mereka pindah ke meja perjamuan sebelah kanan. Bebun Huyye segera mengawasi orang dua itu namun ia tidak kenal dengan orang dua itu. Sepasang alis senbok hang langsung berkerut dan tertawa terbahak dua. Haa, haa, apakah masih ada orang yang hendak memusuhi aku orang si senayoh cepat pindah ke meja perjamuan sebelah kanan serunya. Terdengar seseorang berteriak keras. Mati dan hidup telah ditentukan takdir sekalipun bersahabat dengan senbok hang belum tentu akan peroleh kebaikan mengikuti teriakan tersebut. Kemudian kembali ada dua orang lelaki kekar berusia 50 tahunan berpindah ke meja perjamuan sebelah kanan. Kedua orang ini dikenal oleh Bebun Huyye. Mereka adalah dua harimau dari Gunung Tai San Dua bersaudara Shisong. Senbok hang melirik sekejap para jago yang ada di meja perjamuan sebelah kiri lalu tertawa tergelak kembali. Menurut dugaan Xiao Tei, dari meja perjamuan sebelah kiri mungkin masih ada beberapa orang yang ingin memusuhi diri Xiao Tei mengapa tidak segera pindah ke meja perjamuan sebelah kanan jengeknya. Tidak salah lagi, dari meja perjamuan sebelah kiri segera terdengar dengusan serta tertawa dingin. HMM. Sentoa Cungcu yang gagah ternyata tiada maksud mengikat tali persahabaran dengan kita, buat apa kita harus menyanjung dirinya bukankah jauh lebih baik mati daripada menanggung malu. Ucapan Tua Kho sedikit pun tidak salah sahut orang kedua. Kepala boleh putus darah boleh mengalir, tidak akan lebih hanya kata kematian belaka, daripada hidup menanggung malu. Lebih baik kita mati secara gagah, dengan demikian kita pun bisa mewujudkan kegagahan seorang. Enghiong selesai berkata kembali ada empat orang lelaki kekar pindah ke meja perjamuan sebelah kanan. AAAI agaknya dalam pikiran setiap orang telah tertera nyata sekali apabila seseorang berani memusuhi Senbok Hong maka 100% ia pasti akan mati. Setelah mengetahui keadaannya yang terdesak orang dua ini masih punya keberanian untuk melakukan perlawanan tindakan mereka betul dua terpuji aku harus cari suatu kera untuk menerangkan kepada mereka bahwa memusuhi Senbok Hong belum tentu bakal mati pikir Xiao Ling. Tampak wajah Senbok Hong berubah. Apakah masih ada tanyanya lambat dua? Pertanyaan ini diulangi sampai beberapa kali namun dari meja perjamuan sebelah kiri tidak nampak seorang pun yang pindah tempat. Diam dua Xiao Ling mengawasi terus tingkah laku manusia berjubah merah itu, tanpa ia duduk tenang tak berkutik, hatinya jadi keheranan, kembali pikirnya. Seandainya dia adalah sahabat dari Senbok Hong maka seharusnya masuk ke dalam tenda di belakang orang Shisen itu. Seandainya dia adalah musuh orang Shisen itu semestinya pindah ke meja perjamuan sebelah kanan dengan kedudukannya apakah ia tak dapat menentukan sebenarnya sahabat atau musuh tampak Senbok Hong tertawa ia lantas berpaling ke arah para jago yang ada di sebelah kanan ujarnya. Cui sekalian hendak memusuhi aku Senbok Hong, dapatkah kalian utarakan apa alasan kalian sehingga harus memusuhi diriku selama puluhan tahun sudah banyak kejahatan yang telah anda lakukan, banyak korban yang berjatuhan di tanganmu seru bebun huye sambil bangun berdiri. Dewasa ini bukan saja setiap perguruan memusuhi dirimu, bahkan setiap manusia membenci dirimu hingga merasuk ke tulang buat apa kau banyak bertanya lagi, 36 sebagai contohnya Beheng sendiri, apa sebabnya kau hendak memusuhi diri Siawete? Karena dendam perguruan Senbok Hong tersenyum. Apabila Beheng hendak menuntut balas bagi saudara seperguruanmu maka aku orang Senbok Hong pasti akan memberi kesempatan bagimu untuk menuntut balas, aku cuma takut justru Beheng tak sanggup membalaskan dendam perguruanmu sebaliknya malah mengorbankan jiwamu sendiri. Soal ini tak usah Sen Toa Chung Chu kuatirkan Senbok Hong lantas salihkan sinar matanya ke arah para jago yang duduk di meja perjamuan sebelah kiri, katanya pula, Walaupun Cui sekalian tiap mau bersahabat dengan aku orang Shisen tapi kalian pun tidak suka memusuhi diriku, hal ini membuat aku orang Shisen merasa amat berterima kasih, Ia merandek sejenak kemudian sambungnya kini setelah masing-masing pihak menyatakan suara hatinya maka keadaan kita pun bagaikan air dan api, kita bersumpah tidak akan hidup bersama, Sen Toa Chung Chu, kau tak usah mengucapkan pelbagai alasan yang tak berverguna tukas si padri pemabok dengan suara keras. Aku si hua siogede sudah kepingin cepat mati, aku tidak sabaran lagi, harap Sen Toa Chung Chu cepat-cepat bantu aku si hua siogede untuk pulang ke dunia barat dan menikmati kesenangan di sana setiap hari padri ini berada dalam keadaan mabok. Apa yang diucapkan tak pernah dialing duai maka pada hari dua biasa semua orang menganggap apa yang diucapkan sebagai kata dua mabok padahal dalam kenyataan orang ini sangat teliti, secara diam dua ia sudah memperhatikan gerak Grixen Bok Hang dikala ia memecahkan perhatiannya semua para jago padahal secara diam dua telah siap melakukan suatu perbuatan. Terdengar si pengemis kelaparan tertawa dingin dan menyambung. Sen Toa Chung Chu kau pun tak usah lain di mulut lain di hati bicaralah belak duaan kita hendak bertanding satu lawan satu atau kan bermain kerubutan sampai luda semua agaknya kalian berdua sudah tidak sabar menunggu, Sen Toa Chung Chu sudah terkenal akan kelicikan serta akal setanya mau tak mau kita harus berjaga dua. Baik Cui sekalian adalah tamu dua yang datang dari kejauhan bagaimana kita hendak bertanding harap Cui sekalian yang ajukan asal-usul, mau adubun mau adubu telapak kepalan golok atau senjata tajam silahkan kalian utarakan aku orang Shisen pasti akan mengiringi kehendak kalian San Putsia yang selama ini bungkam terus mendadak menyela. Aku si pengemis tua punya usul. Silahkan diutarakan pepatah kuno mengatakan naga sakti tidak akan memeras kepala ular, Sen Toa Chung Chu mengadakan pertemuan para Nghiong dan mengundang kami semua untuk ikut serta dalam pertemuan ini apakah? Menurut ingatanku agaknya aku tidak undang kasih pengemis tua tukas Sen Boa Hang sambil tertawa hambar. San Putsia mendehem lalu tertawa dan berkata kembali, Perdulikau undang aku si pengemis tua atau tidak pokoknya aku si pengemis tua masih ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung kalian Dengan membawa kartu undangan San Heng pandai dan berpengetahuan luas Siao Teh merasa amat kagum haaa, haaa, Kalau Sen Toa Chung Chu yang muji maka kata dua tersebut tentu muncul dari hati Sanu Beri, Aku si pengemis tua merasa girang hati untuk mendengarkan, Sinar matanya menyapu sekejap ke arah para jago yang ada di meja perjamuan sebelah kanan ketika menyaksikan beberapa gelintir orang itu Ia tersenyum dan menyambung, jumlah orang di antara pihakmu dan pihak kami agaknya terpaut jauh sekali. Boleh dikata kekuatan kita tidak seimbang apabila menghadapi pertarungan masal jumlah kami tentu kalah banyak Sen Toa Chung Chu adalah seorang enghiong gagah bagaimana kalau kita tentukan siapa menang siapa kalah taruhan semacam ini selamanya tidak sudi Siao telakukan, Harap Sen Heng suka memaafkan diriku kalau tak bisa menerima usul tersebut tolak Sen Boa Hang sambil menggeleng. Kalau begitu menurut maksud Sen Toa Chung Chu kau ingin mencari kemenangan dengan andalkan jumlah banyak ejeknya. Sekalipun orang dua perkampungan kami ada maksud demikian, Siao Teh tidak akan izinkan mereka berbuat begitu, Sen Toa Chung Chu di mulut kau pandai bicara manis, padahal siapa tahu rencana busuk apa yang disiapkan dalam hati, sungguh membuat orang sukar menduga kalau memang usul kami tak dapat diterima apa gunanya kau bertanya kepada kami Bukankah sama dua kau Sen Boa Hang yang akhirnya ambil keputusan meskipun di sini di rayar muka Sen Boa Hang sama sekali tidak berubah jadi merah, seolah dua tak pernah terjadi sesuatu peristiwa ia tertawa hambar. Maksud Siao Teh, kita menjadi adilnya saja jumlah para jago yang hadir dalam pertemuan kali ini berjumlah ratusan orang. Kalau cuma dibatas dalam tiga buah pertandingan sama untuk menentukan siapa menang siapa kalah, bukankah hal ini rada keterlaluan, entah berapa banyak bakat bagus yang harus terpendam oleh syarat itu, menurut maksud Siao Teh beberapa orang di antaranya kalian boleh maju untuk melakukan pertarungan dengan mati, siapa mati dia kalah, siapa hidup dia lah yang menang Sen Putsi atau Sen Boa Hang hendak membinasakan seluruh musuhnya dalam pertarungan itu sekalipun tidak berhasil memusnahkan seluruhnya namun sedikit banyak ia bisa lenyapkan separuh di antaranya. Untuk beberapa saat ia tak sanggup menjawab dan membungkam dalam seribu bahasa. Haruslah diketahui bukan saja Sen Putsi adalah seorang tiang elo yang amat kosan dalam perkumpulan kepang, ia pun merupakan manusia yang sangat dihormati dalam dunia persilatan. Tetapi para jago yang hadir dalam pertemuan kali ini berasal dari pelbagai daerah, maukah mereka mendengarkan keputusannya masih sukar diduga, maka ia pun tidak berani mengambil komentar apapun. Sinar Matheson Bok Hang berputar lalu berkata kembali, termasuk Sen Heng sendiri pihak kalian berjumlah 15 orang, bagaimana kalau kita tetapkan 15 babak saja tentang soal ini aku si pengemis tua tak berani ambil keputusan sahut San Putsiya sambil menyapu sekejap ke arah para jago. Tiba-tiba terdengar Thaisan Chiehau dua macan dari gunung Thaisan berseru. Kami dukung San Eloo Chiam Pue sebagai pemimpin kami, ucapan tersebut segera disambut oleh para jago lainnya dengan persetujuan masing-masing. Melihat para jago mendukung dirinya San Putsiya tertawa terbahak dua. Baiklah aku si pengemis tua akan menerima usul kalian dengan senang hati, sinar matanya lantas dialihkan kembali ke atas tubuh Sen Bok Hang, katanya, jumlah dari pihak Anda lebih banyak, apakah bertarung kera begini termasuk suatu pertarungan yang adil lalu bagaimana maksud San Heng? Jumlah kami amat minim, apabila ada yang terluka atau mati maka jumlah kami pun akan semakin kecil, berbeda dengan para jago bulim yang memenuhi perkampungan Pek Hoa San Chung. Kalian sekalipun binasa dua puluh orang pun bukan suatu kejadian lalu bagaimana maksud San Heng cepat ambil keputusan, Siaw Teh sudah tidak sabar menunggu lagi tukas Sen Bok Hang. Bagus sekali bagaimana dengan penjagaan di empat penjuru perkampungan Pek Hoa San Chungmu ini walaupun tidak dapat dikatakan tembok tembagia dinding baja tapi boleh dibilang termasuk suatu daerah dengan penjagaan yang amat ketat bila kita tak boleh menentukan kemenangan dengan tiga pertandingan bagaimana kalau kita lakukan pertarungan masal saja Tiga pertarungan masal tanya Sen Bok Hang dena pengalis berkerut. Benar maksudnya kami hendak berusaha untuk terjang keluar dari perkampungan Pek Hoa San Chungmu ini aku takut cuy sekalian gampang datang kemari tapi sukar untuk meninggalkannya jengek Sen Toa Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung ini sambil tertawa dingin. Aku si pengemis Tua Pertama II yang tidak percaya dengan ucapanmu itu sembari berserusan putsyah segera bangun berdiri dan berlalu lebih dahulu keluar ruangan. Diam dua si Auling putar otaknya ia berpikir, sarung tangan kulitular ini akan kukenakan secara diam dua akan kulindungi para jago.